Jangan biarkan hatimu berkata, yaudah deh aku menyerah. Jangan biarkan engkau menyerah. Jangan biarkan hatimu ternodai dengan intimidasi si Iblis. Yakini bahwa masih ada pemulihan. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan, menyertai kamu untuk berperang bagimu. Melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Perlu kita mengerti kenapa Tuhan harus menyertai, kenapa Tuhan harus berjalan berperang bagi kita, karena ada fakta kehidupan yang tidak boleh kita abaikan begitu saja, bahwa kita pun menghadapi peperangan rohani. Bahkan peperangan kehidupan. Setiap kita andai kata ditanya yang sudah mengerti tentang hidup, ditanya adakah masalahmu saya yakin. Pasti banyak yang berkata ada masalahnya. Kita perlu mengerti apa sih yang perlu dimiliki dan diyakini oleh seorang anak Tuhan, jikalau dia masih menghadapi masalah itu. Kalau ada masalahmu, dengar baik. Engkau harus waspada dengan siapa kamu bercerita. Kalau ada pergumulanmu, kamu harus waspada siapa yang kamu mau dengarkan. Jadi, kalau ada pergumulan, ada masalah, dengarkan suara firman yang disampaikan oleh imam. Dengarkan kebenaran yang akan menguatkan hatimu. Orang yang menang bukan berarti yang tidak pernah punya masalah. Orang yang diberkati bukan berarti orang itu tidak pernah merasakan kekurangan. Orang yang berhasil bukan berarti dia tidak pernah gagal. Tapi orang itu adalah yang berusaha menaklukkan kegagalan, menaklukkan ketakutan, menaklukkan masalah yang ada. Maka saudara, kalau ada masalah, apabila engkau menghadapi pertempuran, apabila engkau menghadapi pergumulan, jangan lemah hatimu. Saudara yang diserang pertama kali itu hati. Kalau orang sudah lemah hatinya, maka masalah itu akan sanggup menghancurkan dia. Tetapi sebaliknya, sebesar apapun masalah seseorang, tapi kalau hatinya masih tetap bersemangat, Amsal berkata, orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Saudaraku, Amsal juga katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka, kalau saudara punya masalah, saudara punya pergumulan, yang penting yang kedua yang saudara harus mengerti adalah, jangan lemah hatimu. Jangan biarkan hatimu berkata, yaudah deh aku menyerah. Jangan biarkan engkau menyerah. Jangan biarkan hatimu ternodai dengan intimidasi si iblis. Yakini bahwa masih ada pemulihan. Kenapa hati bisa lemah? Masuk perkataan yang melemahkan. Masuk tontonan yang melemahkan. Masuk nasihat-nasihat yang melemahkan. Makanya saudaraku waspada, dengan apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Itu makanya disini kita diajar deklarasi. Katakan bersama dengan saya deklarasi. Karena itu vitamin supaya hatimu tidak lemah. Ketika saudara ada dalam masalah, tapi kau berkata, saya pasti bisa. Itu menguatkan hati. Makanya kepada Yosua, Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara gak usah dulu pikirkan dengan muluk-muluk, mau bisnis apa, mau usaha apa. Mulai dulu dari hatimu yang tidak mau lemah. Yang tidak mau menyerah. Yang tidak mau putus asa. Yang tidak mau kecewa dengan keadaan, dengan situasi. Jangan kecewa dengan situasimu. Jangan kecewa dengan keluargamu. Jangan biarkan kecewa melemahkan hatimu. Jangan biarkan duka cita melemahkan hatimu. Jangan biarkan hinaan orang melemahkan hatimu. Mohon maaf, saya mau katakan, jangan biarkan hasil pemeriksaan dokter melemahkan hatimu. Jangan biarkan hasil CT scan melemahkan imanmu. Melemahkan hatimu. Tapi katakanlah, Tuhan datang dengan maksud memberi kemenangan kepada aku. Amen. Haleluya. Ini harus diyakini. Ini harus dipegang kuat. Itu yang membedakan anak Tuhan dengan orang fasik. Orang fasik kalau masalah datang, dia hancur dan menyerah. Tapi anak Tuhan masih punya pengharapan.